kemarin katanya berhenti cuman ngancem doang biar warga pada mikir aja neng obnya bilangin hingga mempan udah bapak berangkat dulu ya ya ini tuh habibi assalamualaikum waalaikumsalam betapa malang nasibku sementak menjadi hansib walau kini dapet gaji cuman 300 ribu 350 ribu bagus gak merhatiin saya pak menurut catatan saya sebagai wakil RT 350 ribu itu dulu deh nah nanti kalau semua warga rizkinya sudah meningkat baru kita naikkan pak padron iya saya doain pak agus supaya warga disini jadi kayak semua kalau gitu saya tugas dulu pak agus silahkan assalamualaikum waalaikumsalam ini gue yang didoain kayak begitu sabar sabarlah sayang abang pasti pulang bawa duit sekeranjang bawa duit sekeranjang bahan di woi pakai assalamualaikum dong ya dek assalamualaikum walaikumsalam makasih ya mil kamu sudah bantuin di perjualan bu kita kan kasih jam di sarapan bu iya ntar siang juga boleh makan bareng assalamualaikum 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 ayo bu assalamualaikum salam hati-hati ya iya iya bro lu gak jualan? gue tugas gue belajar mil mel sabarlah kampin intern mil biar dia belajar raja kak li nanti jadi presiden kusss Enggak, Pli, gua tetep jadi rocker. Lu jualan di sini, Mil. Kalo di sekolah kita, kan udah ada gua. Pli, kok lu nyuruh Jamil jualan di sini sih? Bukanya di sekolah kita. Ya, di sekolah kita kan udah ada gua. Gak apa-apa deh, tapi nanti kalo misalnya Bel sekolah bunyi gimana? Ya, lu tinggal lari. Wah, udah kacau nih. Jangan mau, Mil. Ayo, Mil. Gak, Prol. Gak, Prol. Kibli, ayo. Ini sih udah lain namanya Pli. Ini ngerugi si Jamil. Gimana kalo si Jamil terlalu masuk kelas? Gak apa-apa, Prol. Ini kan deket. Gua bisa lari. Enggak, ayo. Tapi gua larinya kenceng, Prol. Kenceng? Tampang lu penyakitan gitu. Bener, Prol. Gua larinya kenceng. Gimana kalo si Jamil pindah sekolah aja? Lu ngacau lagi, Pli, ah. Ayo, Mil. Satu lo gak ngerti bisnis, Mil. Pli, bisnis sih bisnis. Tapi ini udah nyusahin orang namanya. Ayo, Mil. Jamil. Sarbu, sarbu, sarapan seribu yang belum sarapan. B-34, B-34, B-34. Nanti yang belum sarapan, B-34, B-34. Baik. Aduh, Bu. Kelan kita jadi kayak pasar, Bet. Loh, itu bukannya si Kipli? Pepli, bukan Bu. Dia tuh anak lain... Yang ingin mengikuti semuanya si Kipli. Ayo, Sarbu, sarbu, sarapan trip go ayo. Balik balik ke-3, Iyo, Ayoo, Salupan. Sarbu, sarbu, sarapan trip go ayo. Boo down ke-3, ayoo, Tarbu, sarbu, podoban trip go. icking, 然後ik balik BCKah, Selandung. Hei, acompanho yang win Suland, Ke-3 ayo. Hei, apai lo juga jualan? Emang gua ngombali jualan? Hei, golek, golek—tegutan lah… Emang gua ngepelai ketikutan? Tapi dia mau kreatif! Tau gak kasih lo? Terus gua ngepelai kayak gua! Sarbu! Jari! Ayo! Sarbu Sarbu Sarban Seribu! Yang belum Sarban, beritika empat! Yang belitika empat! Sarbu Sarban Seribu ayo! Ayo! Sarbu Sarban Seribu! Ayo! Sarbu Sarban Seribu! Dibur depetiga ayo! Sarbu Sarbu! Kalau udah ngepelting ayo! Gak perlu! Ayo Sarbu! Sarbu Sarban Seribu! Belum Sarban! Nih beli Sarbu! Beli 3! Dapet 5! Pli! Ayo beli 3! Dapet 3! Gak perlu! Gak perlu! Gua tanyain udah Sarban! Lu malahan marah! Hei! Salah siap gue yang tanyakan lu! Gua ini yang jualan! Lu yang beli! Kau gak sih? Terah gua dong Pli! Eh! Lu apa yang dibutinikan gua jualan? Eh Pli! Gua juga orang miskin Pli! Jadi boleh dong mau jualan? Gak boleh! Boleh! Kakak! Boleh! Apa lu? Gisela! Agak! Bapak! Gidsela! Agak! Eh istilah! Jangan! Gwkadang! Dia sudah lakukan! Semoga Anak-anak, ibu mengerti kalian ingin membantu orang tua kalian. Tapi kalau ibu biarkan, besok akan lebih banyak lagi yang jualan. Ada yang jualan cendol, gado-gado, es krim. Sekolah ini akan jadi pasar. Pelajaran akan terdanggu. Ini sih, pada ikut-ikutan. Iya, iya. Makanya... Buku soalnya, Bu. Gipri mau bantu-bantu ibunya Saprol. Kasian ibunya Saprol, orang miskin. Emang ibunya Saprol aja yang orang miskin? Ibu saya juga orang miskin, Bu. Iya, Bu. Kita juga orang miskin. Sudah. Jadi begini. Ibu minta maaf. Dan haturkan maaf ibu kepada orang tua kalian. Mulai besok, tidak ada lagi yang jualan di sekolah. Ya sudah, kalian kembali ke kelas. Setiap generasi bekerja keras untuk mempermudah jalan bagi generasi berikutnya. Dan generasi yang berikutnya itu, pekerja keras juga. Karena sudah mendapatkan contoh dari generasi sebelumnya. Begitulah seterusnya bangsa-bangsa memperoleh kemajuannya. Kita. Kenapa gak diterusin, Pak? Kita. Coba kamu opi. Bagaimana dengan bangsa kita? Kalau bangsa kita... Kalau kita, Pak. Setiap generasi itu korupsi. Dan bikin utang. Nah, terus nyusahin generasi berikutnya. Serius, nih. Saya terusin lagi, Pak, ya. Eh, ya. Silahkan. Nah, terus sudah gitu, Pak. Generasi berikutnya itu yang dikasih beban. Ya, kita-kita ini. Pada gak sadar. Kayak teman-teman, pada ketawa, Pak. Tenang, Im. Nanti kita juga pada ngutang. Tuh, Pak. Pada gak sadar. Kok bapak ketawa juga, Pak? Oh, maaf, maaf. Astagfirullahaladzim. Ah, orang bingung. Ah, orang bingung. Gue mau berumah si Vera. Yaudah, pergi aja. Gak ada yang larang, kok. Gue kan juga orang baik. Gak ada yang bilang lu orang jelek. Lu aja yang ngerasa. Oh, iya, Ros. Gue pengen minggat. Gue pengen kos. Gue gak bisa hidup di bawah bayang-bayang nyokap-bokap gue yang rusak. Gue gak bisa, Ros. Gue pengen hidup sendiri. Fer, gue juga mau kayak gitu. Tapi gue masih butuh di mereka. Nah, kalau lu, emang lu bisa nyari duit sendiri? Fer, gue ngerti banget kenapa lu suka sama Vera yang udik dalam kampungan itu. Lu ngeliat sebuah sosok yang ideal. Suci. Eh, seferi tuh. Piarin aja. Dia itu udah gak berani deketin kakak gue. Masih dia cuma berani liatin kakak gue dari jauh doang? Ya, mentalnya Ferit ternyata mental aja curut. Kalau kalau di summer gimana? Nah aja. Hari ini kakak gue gak masuk. Lagi sakit dia. Gue jual mobil gue. Gue mau kos. Di situ gue bisa cari kerja. Kerja? Lu bisa kerja apa? Ya udah deh, gue doain. Tapi kalau dapet kerja, aja-aja gue. Ya? Oke. Ibu, mobilnya mana? Sekarang aja lo tanyain mobil. Kita buntutin pak guru yuk. Gue ternyata apa? Gini, gue kan pengen jadi guru. Gue pengen liat kehidupan guru kayak apa. Menurut gue, Pak Sapardi adalah guru yang paling menarik. Kayaknya dia menikmati banget perannya sebagai guru. Ya udah, kita ke rumahnya aja. Gak usah buntut-buntutin segala. Ke detektif pak aja. Lo tau rumahnya? Ya, tau sih. Tapi, lo yang biar angkos-angkotnya ya? Miskin amat lo, Im. Yeay, gue gak sendiri, gue bersama jutaan orang miskin Indonesia lainnya. Maskin bangga lo. Ya, gue. Mau ikan gak lo? Ya mau dong. Aku tegan dengan gue. Ya, lewat. Kalau jadi guru, taruh mulai digang kayak gini, Pi. Kalau banjir enak. Naik balkon. Emang rumahnya yang mana sih? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lo ngasih salam kayak promis aja. Assalamualaikum, Pak. Hei, Mbak Im, Lovia. Bapak kira siapa? Bukan. Gue bilang juga apa. Ayo, ayo masuk. Masuk. Siapa? Ya, selamat. Ayo, nomba-nomba. Masuk, Pak. Ayo. Ayo, yang kenyang makannya. Istri Bapak mana, Pak? Dari tadi Opi gak ngeliat istri Bapak. Kabur. Meninggal. Yee, dibilang kabur. Iya, Pak, ya? Kabur itu bahasa Jawa, Pi. Artinya terbang. Kabur, kabur. Itu mabur. Iya, itu Pak. Pak, mabur, Pak. Istri Bapak bisa terbang, Pak. Im, terbang itu artinya pergi. Artinya saya sudah cerai. Hmm? Cerai, Pak? Iya. Emang artis saja yang bisa cerai. Juru juga bisa. Kalau bisa, sih. Emang Bapak cerai kenapa, Pak? Eh, Bapak jadi jawaban. Pak, enak aja, Pak. Sudah kayak wartawan infotainment aja. Mau tahu urusan pribadi orang. Jangan dijawab, Pak. Jangan. Orang hidup itu harus seimbang. Antara kerja dan bersenang-senang. Istri saya tidak mendapatkan semua itu. Hmm. Kurang bersenang-senangnya, Pak, ya? Ya, saya tidak menepati janji saya untuk membahagiakan dia. Ya, misalnya, kalau malam minggu jalan-jalan cari makanan yang enak, paginya ke mall atau nonton film. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, kenapa? Bapak salah milih istri, Pak, ya? Ya, tepat. Makanya, Pak, kalau milih istri itu harus yang biaya perawatannya rendah. Hei, motor bebek kali. Ini semua Bapak yang masak? Nasinya. Lauknya sih beli. Bisa pas banget, Pak. Rendahnya tidak. Terbukti tidak? Tadi di jalan Bapak merasa dibuntuti oleh dua murid Bapak yang kelaparan. Hahaha. 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 Ya, sudah, sudah, sudah. Biar nanti saya. Kalian kan tamu. Masa cuci piring? Gak apa-apa, Pak. Lagipula kan kita datang sendiri, bukan atas undangan Bapak. Lagipula saya malu bawa baik. Makanya banyak banget, tuh. Iya, elut yang banyak. Ya, sudah, sudah. Nanti dia di situ dulu. Ayo, kita mabrol di depan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biarin, Pak. Saya mau ngajarin si Opin cuci piring. Biar jadi ibu rumah tangga yang baik, kan? Iya, siapa yang mau jadi ibu rumah tangga? Iya, ibu rumah tangga. Iya, ibu. In. Di rumah gue, gue gak pernah nonton cuci piring, Pi. Oke juga. Di rumah cuma mama sama kak yang cuci piring. lo tetep mau jadi guru nih gue jadi mikir Im gapapa lo jadi guru aja ntar gue yang nyuci piring ih aja jadi pak pak opini pak mencahin piring eh boong pak enggak shh pasal ya sudah gak apa Eh, Jamil Karena besok agak jualan Jadi, elu gak kena pesarapan Yus Jamil, sarapan disini juga gak apa-apa Gak apa-apa Jamil udah biasa kok gak sarapan Bu, Ghibli mau ke tempat tetopan Ada bisnis Salah dulu Iya, Bu Bu juga? Iya, Bu Kenapa itu menjadi masalah besar buat kamu? Lihat juga dong papamu Jangan mama terus yang dikritik Yang dicecar Ma Fer cuma pengen mama jadi mama yang baik Mama yang baik itu mama yang bagaimana? Mama sudah penuhi semua kebutuhan kamu Kamu punya mobil mewah Yang tidak semua orang punya Kamu bisa sekolah disini Atau di luar negeri Tapi kamu sendiri yang tidak mau, Fer Bukan itu, Ma, bukan Lalu apa? Fer cuma pengen mama jadi mama yang terhormat Apa setelah dari sini Kamu akan pergi ke kantor papamu Dan meminta papamu menjadi papa yang terhormat? Ma Feri gak peduli sama papa ya, Ma Tapi Feri cuma peduli sama mama Fer Mama gak ngerti sama Feri Kalau gue berantem sama nyokap gue, nyokap gue yang nangis Eh, udah makan dong lo? Udah Sambut yuk Kok si Ghibli semangat banget ya Bu nyari duitnya? Ya biarin aja Emang itu kebisaannya kali? Yaudah nih Bu, kalo gitu Sabrol nyari orang yang mau dicuciin bajunya ya Bu Kali aja masih ada Coba aja Assalamualaikum Salam, hati-hati ya Ya Bu Cuci, cuci Cuci, cuci Dijamin bersih, dijamin bersih Pake tangan gak pake mesin Bu Bu, bu, bu Cuci Bu Enggak Tentu diri dek Iya Bu Cuci, cuci Dijamin bersih Pake tangan gak pake mesin Cuci dek Uha 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 Nah, di ruangan ini nih, Opi bakalan ngajar anak-anak itu. Ya, tapi pengen diberesin dulu, Nek. Pasti dong! Ngapain lo di sini? Mau liat-liat aja. Eh, gue di sini bukan mau main-main. Gue mau pake ruangan ini untuk ngajarin anak-anak abung sebelah buat belajar. Gue mau ningkatin belajaran mereka. Wah, kalo gitu mau ikut dong. Boleh gak? Ya, boleh-boleh aja. Emang sekarang lo kelas berapa sih? Kelas 6. Gila, gue pikir lo SMP badan lo gede banget. Pasti lo jarang naik kelas ya? Enak aja. Sabrol selalu makan-makan yang bergizi. Emangnya kan tukang cuci. Biar tukang cuci, tetep aja. Soal makanan harus yang bergizi. Ada daging sama susu gak? Harus ada. Sekarang gue tanya sama lo, nilai matematika lo di sekolah berapa coba? Paling jelek berapa? Kan, biasanya sih sembilan atau enggak sepuluh. Itu pasti gara-gara daging sama susu. Iya juga ya. Kayaknya lo pintar juga, Pro. Gini, gimana kalo gue tawarin lo jadi asisten gue? Mau gak? Boleh, boleh, boleh. Nah, sekarang gue sama Pak Badun mau bersihin ruangan ini. Mau ikut bersihin gak lo? Oke, ikut, ikut. Pak Badun, kurung lagi, ambil air minum. Oke, siap. Oke. Eh! Eh! Ayo gula bersihin! Eh! Apaan nih? Aja aja. Kalo gak agak suka, boleh dibalikin. Nih. Nih. Baca aja. Om. Ini kayaknya ada yang cocok buat Om nih. Api di dekit menoreh. Lo tau aja kesukaan gue. Nah, Nih. Cinta apaan nih? Om. Buka gue. Kalo gue tinggok. Nah, tuh kamu. Nih. Kalo gue baca komik, kancing gue gimana nih? Gini, nenek, nenek, ya. Hmm. Tak cep tuh. Eh, kalo gitu gue gak mancing nih. Kalo mancing begini nih. Jorahnya dipegang. Biar ketahuan ikan tuh makan empan apa enggak. Nah, ini ditancap nih. Nah. Pegang jorahnya. Nah, sambil baca komik. Gak repot gue lah. Oh. Nah, udah cuman ya, Sintra. Eh. Maksain amat sih lo. Adek. Ternyata. Apa? Ternyata. Ternyata. Oh. Dari lo mana? Ada. Iya. Ayo. Ya! Ternyata. Yang kurus hitam kecil itu.. Ohohoh.. Kipling? Iya.. Dia lagi sama Topan.. Topan.. Eh.. Topan musuh gue itu.. Iya.. Wah.. Dia itu musuh bubu hitan gue.. Kenapa sih membusuhan sama Topan? Dia itu menghina perempuan.. Lo juga kalo lo menghina perempuan.. Lo bakalan jadi musuh gue.. Wih sis.. Tenang.. Saprol sangat sayang sama ibu Saprol.. Ibu Saprol kan perempuan.. Iya gak? Bagus kalo lo kayak gitu.. Pan.. Nanti Pan.. Kalo duit gue udah banyak.. Gue bakalan beli telepon HP.. Nah.. Satu gue pegang.. Satu lagi gue kasihin ke Saprol.. Jadi.. Kalo Saprol nyari gue.. Tinggal telepon aja.. Emang lo tau Pli.. Harganya HP berapa? Berapa ya Pan? Satu juta.. Emang lo tau.. Satu juta tuh nolnya berapa? Udah Pan.. Lo gak usah tanya gue matematika.. Ini bukan soal matematika Pli.. Tapi ini soal duit.. Kalo lo mau bisnis.. Lo harus ngerti duit.. Kalo enggak.. Nanti lo bisa ditipu sama orang.. Kalo seribu Pan.. Nolnya kan tiga.. Kalo sepuluh ribu.. Nolnya empat.. Seratus ribu.. Nolnya lima.. Sejuta.. Nolnya.. Nolnya.. Eee.. Nolnya.. 6.. Yah.. Kelamaan lu Pli.. Tapi kan bener Pan.. Iya.. Tapi lo mikirnya kelamaan.. Tapi, kalau duitnya udah gue liat, gue ngerti. Semiliar gue juga ngerti. Asalkan entuh duit udah ada di depan gue nih. Nah, kalau gue repot juga ngitung ya. Gue karungin aja. Sampai jumpa. Oh iya, Pat. Ini solo, no no pano. Gue liat ada pemancingan juga, Pat. Gimana kalau kita buka campang lagi, Pat? Di tabungan gue udah abis. Belum ada modal. Yes! Asik! Sekarang, gimana caranya kita ngumpulin anak-anak itu? Nah, apa gimana kalau kita keliling, Vi? Dari pintu ke pintu. Oke deh, kalau gitu sabur keliling dulu ya. Eh, tapi lu tuh jadi asisten gue kan? Oke deh, jadi. Siap. Yuk. Wey, jilid 2! Oh, eh, iya, iya, iya. 2! Gila. Tuh orang cepet banget sih bacanya. Cepetan beli kasih. Eh! Gue bacanya Superman. Kenapa lu bawain Shinchan? Eh! Lu ganti judulnya. Yang ini gak asik. Ini ceritanya gak asik. Ganti. Eh, corak. Udah dibaca baru dibilang agak asik. Ya, emang gak asik. Eh! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bo, nih kenalin nih namanya Neng Opi. Dia mau ngadalin belajar gratis di kampung sini, Bo. Nah, gue nenek buat majuin pelajarannya anak-anak nanti di sekolah. Mamat mesti ikut tuh. Gak tau kenapa murah-murahnya. Ade saja. Kan Mamat kalo pulang sekolah ngamen. Aduh, Bu. Tapi kan pendidikan penting, Bu. Yang penting sama saya, anak itu cari duit. Buat bantuin orang tua. Apaan, Epi? Jangan deh, Bu ya. Permisi, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribut kemana, Bu? Kan udah dua hari ini dia ngemis. Ya kan masih sekolah, Bu. Iya sih, tapi masih pagi. Bu, ini ngopi. Dia mau bantuin anak-anak di sini ningkatin pelajarannya. Kayak semacam les. Duitnya ada nggak? Duitnya ada nggak? Duit nih. Ya udah. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi, Bu, ya. Kalau si Umi sih, Bang. Saya suruh jualan kerupuk di jalanan. Di mana? Di sana, perempatan. Ya Allah ya, Robi. Masa anak kecil suruh jualan di perapatan sih, Bu? Anak perempuan lagi? Udah biasa, Bang Badrun. Ya, tapi kan bahaya, Bu. Memang sih. Tapi nggak apa-apa. Kemarin aja keselamatan motor. Lecet-lecet sedikit. Tuh, kan. Bu. Neneng, Opi. Dia mau ngadain pelajaran tambahan. Nah, Umi tuh musti. Nah, biarin aja. Umi jualan. Ini adeknya. Besok juga saya suruh jualan. Sekolah. Nggak ada hasilnya. Yang belum mencari duit, Bang. Sekarang. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, permisi, Bu, ya. Ya. Taruhkan, Udek. Ini juga, nih. Obi butuh asa apa, Bad? Masih jauh. Masih jauh apa aja, Neng? Masih jauh. Indonesia bisa maju. Iya, Neng. Bapak aja mikirin dagingnya sama susu-susunya minta ampun. Terus gimana, Pak Bad? Lah. Terserah, Neng, Opi. Jadi apa enggak? Tapi, Neng. Masa nyerah begitu aja sih? TOP 3 visif musik nggak, ah. Minum? Enggak, malas taras jutanya dulu. Sini. Gimana, Kak? Tadi liat, Ferry. Liat? Tapi dia cuma berdiri gitu-gitu doang. Jahat, Lopi. Lopi tuh takut banget kalo Ferry macem-macem sama kayak... Pi, liat ya nanti setahun apa dua tahun lagi nih. Atau besok juga bisa. Kalo misalnya lo ketemu sama orang, terus lo jatuh cinta baru tau rasal. Wee, kayaknya marah ya? Gak, cuma kesel. Iya, hampir segitunya amat sih saking kangen sama Ferry. Ingat Ferry terus ya. Pi, yang waktu lo bilang... Kayaknya kawin aja sama Ferry. Jadi kan mama tinggal mikirin lo doang. Kayaknya jadi kepikiran. Bercanda ah. Tapi bener, Kayaknya kepikiran. Emang kayaknya salah satu diri kita harus ngalah deh, Pi. Lo yang lebih pinter jadinya lo yang harus terus kuliah. Ya ampun, Kayaknya sumpah. Kalo kemarin Opi ngomong-ngomong kayak gitu tuh Opi cuma bercanda. Masukin ke ati, kayaknya juga kan pinter. Tapi kan gak sepinter lo lo, Pi. Gini aja, nanti hari Senin kalo Opi ketemu Ferry, biar Opi tarik-tarik Ferry supaya dia kesini. Kalo ini juga harus nyen, Kayaknya udah sembuh. Emang tadi obat abis berapa? 30. Dokternya kenal sama mama. Eh, kira-kira kenapa ya? Ferry gak suka dateng sini. Takut sama lo. Ya Allah, cuma Opi gertak-gertak gitu doang. Masa takut sih?